Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sirian Aro channel ya tentunya Dalam kesempatan kali ini saya akan berikan informasi mengenai pengalian aset E-Football PES 2021 menuju E-Football 2022 ya Tentunya ada yang baru terbaru dari Konami untuk informasinya Yang pertama adalah untuk perangkat seluar atau mobil ya telah dirombak menjadi Unreal Engine ya Selanjutnya untuk kebijakan carover dan petukaran untuk aset dalam game E-Football PES 2021 Jadi tentu akan banyak yang berubah ya Yang pertama adalah pengaturan pengguna jadi nama pemilik tidak akan dibawa Bagi kalian yang sudah menulis nama seperti biasa ya tertera nama pemilik maka itu akan di reset ulang Jadi tidak kalian bisa mengulang lagi dengan nama-nama yang baru atau nama yang dulu bisa kalian tulis lagi ya Dan mungkin ini tidak terlalu masalah Selanjutnya untuk catatan riwayat pertandingan peringkat ya Ini akan di reset jadi bagi kalian yang sudah punya peringkat tinggi di atas 2000 Atau 1800 Bahkan yang sampai 3000an ke atas maka ini akan di reset Juga riwayat pertandingannya akan di reset jadi seperti kembali ke periodo rating ya Selanjutnya untuk masalah bonusnya Bonus login dan bonus login langsung mulai tidak akan dibawa Jadi bonus login ini tidak akan dibawa Jadi disarankan untuk kalian untuk mengklaim Jadi di kotak masuk itu harus kalian klaim dulu Jadi kalau ini tidak kalian klaim Maka akan hangus tidak akan terbawa ke E-Football 2022 Selanjutnya untuk efek berang Ini efek item yang digunakan pada pemain atau manajer skill Itu sekitar atau token Possible booster manajer skill Hanya berlaku untuk E-Football 2021 Jadi tidak akan terbawa ke E-Football 2022 setelah pembaruan ya Jadi bisa kalian gunakan sekarang Mungkin tapi kalau tidak kalian gunakan Akan mendapatkan kompensasi dari Konami Jadi juga kalian bisa simpan Selanjutnya untuk CoinMyClub Nah untuk CoinMyClub akan ada pergantian nama ya Yang dulunya CoinMyClub akan diganti menjadi E-Football Coin Tapi nilainya tetap penuhnya tetap sama ya Penuhnya terbawa Jadi kalau kalian punya 1000 Akan bawa 1000 100 juga 100 Tapi kalau terjadi perubahan atau redominasi ya Tapi nilainya tetap sama Jadi kalau punya 1000 Di E-Football Coin nya 100 Tapi itu nilainya sama Jadi mungkin bisa dihargain di 100 E-Football Coin Sama dengan 1000 E-Football Coin Tapi jika itu terjadi perubahan ya Tapi jika tidak terjadi perubahan Maka 1000 akan tetap dengan 1000 Selanjutnya untuk GP Masalah GP Ini akan terbawa sepenuhnya ya Jadi kalian punya 1000000 Di bawah 1000000 Dua juta juga di bawah 2 juta Selanjutnya untuk masalah point E-Football Yang pertama adalah point E-Football Kada luarsanya pada akhir bulan ke-6 Jadi E-Football ini Masa berlakunya hanya 6 bulan ya Jadi kalau kalian dapat bulan 1 ya Maka 6 bulan Kemudian bulan 6 Maka baru ada kada luarsa ya Selanjutnya untuk pengguna Harus ditautkan dulu Ada ekonomi ya Jadi harus ditautkan Jadi kalau tidak ditautkan Kan kalian bisa tidak bisa mengklaim Jadi akan hangus itu ya Sama yang pertama tadi 6 bulan akan hangus Kalau tidak ditautkan dengan ID Konami Juga akan hangus ya Jadi harus kalian ditautkan dulu ya Dengan ID Konami yang sama Untuk membuka di PES 2022 Selanjutnya tiket agen Untuk tiket agen seperti ini Ada kontrak poster ini Tidak akan dibawa ya Jadi diserangkan untuk menggunakan Sebelum kada luarsa Tapi juga bisa disimpan Dan kalau mungkin Belum kada luarsa Mungkin akan mendapatkan kompensasi Dari Konami Selanjutnya untuk efek barang Efek barang nih Skill token Posisi yang booster Management skill Nah ini untuk Booster Kalian punya Pelatih umpamanya masih Management skillnya masih Di 800 Terkalian booster menjadi 990 Maka nanti pelatih yang terbawa ke EFootball 2020 itu Tetap akan 800 Jadi yang 800 sampai 990 Tidak akan kebawa ya Jadi seperti itu Selanjutnya untuk Masalah kartu Masalah kartu Di EFootball 2022 itu Akan ada empat Yang pertama adalah Standar Ini standar Seperti Kary of Kaya best player Seperti best player Untuk sedang Trend Ini seperti Player of the week Untuk unggulan ini Seperti club selection Dan Yang terakhir ada Legendary Nah ini yang jadi Pertanyaannya Legendary Ini yang terbaru Nah ini untuk Perubahan pemain Yang akan terjadi Di EFootball 2022 Jadi untuk Legend dan Iconic itu Akan menjadi Legendary Jadi akan menjadi Jadi yang warna Emas Sama warna pink Itu Akan menjadi Legendary ya Tapi mungkin Ini masih Sama Konami Masih Bisa Dibelah Menjadi Dua kartu Jadi Mungkin warnanya Agak segit Beda Tapi ini Belum 100% Tapi yang jelas Untuk menjadi Legendary Sudah Sudah Pasti Mungkin Warnanya Agak Dibedakan Best player Menjadi akan Standar player Jadi Mereka Kaya Tetap Nah ini Perubahan Pemain Yang akan Dapatkan Di EFootball 2022 Sebagai Gambarannya Seperti ini Selanjutnya Untuk pelatihnya Jadi ini Kompensasi Untuk Kalian Dapatkan Kalau Seandainya Masa Kadal Suaranya Belum Habis Di EFootball Masih Ada Kalian Menjapatkan Kompensasi Jadi Pelatih Spesial Kan ada Bintang Bintang Untuk Bintang Satu Akan Mendapatkan 500 Pelatih Bintang 2000 Sampai Seterusnya Ini Bawah Jadi Itu Kompensasi Yang akan Diberikan Oleh Kolami Selanjutnya Untuk Aset Lainnya Seperti Manager Ini Juga Akan Dapatkan GP Kalau Hilang Ya Skot Juga Seperti Itu Strip 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 Itu Sejenis Kaos Kayak Kalian Kaos Yang Beli Itu Juga Akan Dihilangkan Dia Akan Dapatkan Kompensasi 4000 GP Seperti Itu Untuk Original Time Jadi Tema Seperti Ini Jadi Kalian Beli Messi Rashford Ronaldo Itu Temanya Tidak Akan Dibawa Ke EFootball 2022 Jadi Akan Hilang Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Saja Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pengalian Aset EFootball 2021 Ke EFootball 2022 Ini Baru Sekitar 60% Yang Diberikan Informasi Oleh Konami Jadi Masih Ada Informasi Selanjutnya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Saya Tunggu Ya Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Finish Now